yo what's up dude ketemu lagi dengan kita disini ya masih di indogen script channel hari ini di tanggal 26 di bulan Maret 2024 guys dan kita langsung aja guys untuk melihat ya bagaimana update dari global crypto market seperti yang terlihat disini guys ada kenaikan ya lumayan guys di 4,74 persen dan ini tentu saja ya men-trigger kenaikan di beberapa altcoin ya di samping Bitcoin guys gimana kalau kita lihat disini untuk fear and grid index juga mengalami kenaikan ya sekarang sudah menembus lagi di area extreme grid ya kemarin masih mepet banget di poin 80 dan sekarang sudah naik di poin 83 guys dan ini mengindikasikan ya bahwa para investor baik yang retail ataupun yang smart money ya ataupun para Wales ini juga sudah mulai untuk masuk lagi ke Bitcoin guys yang terlihat dari pergerakan Bitcoin hari ini dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya disini guys ya kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang ini untuk Bitcoin mengalami kenaikan ya di 4,5 persen guys bahkan kalau kalian lihat perkembangannya beberapa jam yang lalu sempat menembus di 71.000 dollar guys jadi kita akan pantau untuk pergerakan Bitcoin beberapa hari kedepan karena ini akan sangat menentukan guys untuk beberapa minggu kedepan dari apa yang terjadi di minggu ini guys Oke nanti kita akan coba lihat lebih jelasnya di grafiknya ya dan untuk etherium juga mengalami kenaikan hari ini meskipun tidak terlalu tinggi ya tapi lumayan guys di 3,9 persen kemudian untuk BNB tidak ada pergerakan yang signifikan cuma naik di 0,9 persen aja untuk Solana cukup lumayan di 5,3 persen dan kalau kita lihat disini tampaknya untuk perubahan dari altcoin ini tidak terlalu signifikan ya ada beberapa yang cukup tinggi naiknya ada internet komputer dan juga near protokol ya masing-masing di 15% dan 10% guys ini keren banget ya dan seperti yang saya bilang kemarin untuk informasi tentang ICP ini belum saya kumpulkan lebih banyak lagi ya nanti kita informasikan guys karena cukup menarik karena kalau kita lihat dalam waktu tujuh hari kebelakang aja ya untuk internet ICP ini sudah naik 68 persen guys ini keren banget ya pasti ada terjadi sesuatu di ekosistem untuk ICP ini guys apakah ada koin meme atau mungkin ada project baru atau mungkin ada upgrade terbaru guys nah ini masih saya pelajari ya jadi kalian tunggu aja informasinya oke kemudian kalau kita lihat langsung untuk perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri untuk mengawali di weekly hari ini cukup bagus guys dan sesuai dengan prediksi yang saya sampaikan kemarin ya kalau kalian mengikuti dimana untuk efek dari pola candle sebelumnya ya yang biasa disebut sebagai doji atau mungkin hanging man ya gimana efeknya ini akan naik dan ternyata sesuai dengan prediksi naik sempat menyentuh di area Fibonacci retracement tepatnya di harga 71.000 dollar ya dan ini keren banget dan kita akan lihat apakah awalan yang bagus di weekly hari ini akan men-trigger harga Bitcoin ini untuk lebih tinggi lagi guys karena ini akan sangat menentukan karena jika nanti ya untuk close candle di weekly minggu ini di atas 70.000 dollar atau mungkin di atas support di sini ya mungkin di sekitar 68.700 maka ada kemungkinan untuk Bitcoin ini laik naik lagi guys ya tapi sebaliknya jika ternyata Bitcoin ini pada minggu sekarang close candle nya ini turun kemudian membentuk suatu sedo yang panjang maka ada kemungkinan untuk Bitcoin ini bisa turun lagi guys karena ini kalau kalian lihat ya di time frame daily sebenarnya agak sedikit menakutkan ya karena kalau kalian lihat di sini ya di sini ada semacam resisten dan seandainya jika resisten ini tidak tertembus dengan baik dimana Bitcoin tertahan di harga sekitar 73.200an ya kemudian beberapa hari kemudian terus melanjutkan penurunan maka akan membentuk suatu pola double top guys dan biasanya untuk pola double top itu efeknya cukup lumayan ya dimana untuk double top itu akan turun dan ini akan menjadi koreksi yang cukup lumayan juga guys tapi seandainya untuk di resisten di sekitar 73.000 dollar ini bisa tertembus dengan baik dan bisa close candle di atasnya maka kita bisa asumsikan ya bahwa untuk kenaikan Bitcoin ini bisa berlanjut karena telah terkonfirmasi guys oke jadi untuk beberapa hari kemudian atau mungkin untuk minggu ini akan sangat menentukan guys kemana arah Bitcoin ini selanjutnya jadi kalian pantau aja di sini dan kita akan rekomendasikan nanti untuk poin-poin atau harga-harga yang potensial ya untuk bisa kalian masuk ya atau DCA ya untuk sementara jika kalian ingin masuk ke Bitcoin sebenarnya bisa saja masuk sekarang tapi dengan resiko yang cukup besar tapi kalau kalian tidak masalah dengan resikonya kalian bisa masuk aja ya dan kalian hold dengan asumsi kalian berinvestasi ya bukan melakukan trading oke dan kita lanjut ya untuk informasi hari ini guys kita juga sudah mengembangkan beberapa informasi yang menarik seperti yang kita lansir ya dari koindesk dimana di sini diinformasikan ya bahwa Garlinghouse mengatakan bahwa SEC akan menuntut hakim untuk denda dan penalti sebesar 2 miliar dolar ya dalam kasus Ripple kemarin guys ini menarik ya jadi dokumen pengadilan yang telah diajukan ya di pengadilan New York pada hari Senin kemarin saat ini telah disegel dimana SEC tampaknya ini meminta hakim New York untuk memungut keputusan 2 miliar dolar ya terhadap Ripple Labs menurut postingan media sosial dari CEO perusahaan kripto dan kepala petugas hukum pada hari Senin Masih SEC untuk penilaian dan pemulihan yang diajukan pada hari Jumat masih disegel untuk pihak luar dan menurut Stuart Alderotti kepala petugas hukum Ripple Labs versi dokumen yang telah disunting akan tersedia untuk umum pada hari Selasa 26 Maret hari ini guys keputusan tersebut akan mengakhiri fase pertarungan hukum multi tahun ya antara Ripple Labs dan SEC yang dimulai pada Desember 2020 lalu ya ketika SEC mengajukan gugatan terhadap perusahaan kripto Ripple dan para eksekutifnya ya dan menuduh bahwa mereka melanggar undang-undang sekuritas federal dengan menjual XRP kepada pelanggan institusi dan retail guys Brad Garlinghouse sebagai CEO dari Ripple Labs ya tidak diam aja dan menyarankan dalam postingan di X bahwa perusahaan akan melawan mosi penilaian yang diusulkan ini guys jadi kita tunggu menarik aja ya drama yang semakin menarik aja antara Ripple dan SEC ini enggak habis-habis ya dan menarik ya kalau kita lihat ya beberapa tindakan SEC ini tampaknya kok dikit-dikit denda-digi-digi denda kayak gitu ya dan dendanya itu tidak main-main ya miliaran dollar seperti yang terjadi pada CEO Binance yang telah didenda sekitar 4 miliar dollar dan sekarang targetnya adalah XRP dan ini menarik ya kalau kita ikuti untuk dramanya ini jadi kalau kalian penasaran dengan akhir dramanya kalian ikuti aja guys di Indochem channel ini guys oke next kita lanjut ke informasi berikutnya kita lansir dari harian crypto briefing disini diinformasikan bahwa Bitcoin dan ethereum etn ini akan memulai debutnya guys di bursa efek London pada bulan Mei nah ini menarik banget ya jadi bursa efek London atau LSI yang merupakan rumah ya bagi saham-saham bluechip terkemuka akan memulai debutnya untuk Bitcoin dan ethereum exchange trade note atau etn pada 28 Mei nanti guys menurut pemberitahuan bursa yang dirilis hari ini nah langkah terbaru ini dilakukan setelah pengumuman bursa bahwa mereka akan mulai menerima aplikasi untuk etn crypto pada kuartal kedua tahun ini guys perusahaan yang tertarik untuk mendaftarkan etn Bitcoin dan ethereum mereka ya di pasar baru LSI dapat mulai mengirimkan aplikasi mereka pada 8 April dengan tanggal peluncuran yang telah ditetapkan maka para emiten akan memiliki waktu ya untuk memenuhi persyaratan pencatatan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan termasuk prospektus yang memerlukan persetujuan dari Financial Conduct Authority atau FCA atau LSI guys tujuan bursa adalah untuk memungkinkannya jumlah maksimum emiten untuk berpartisipasi pada hari pertama agar dapat dipertimbangkan ya untuk penawaran awal maka penerbit harus menyerahkan surat terperinci dan rancangan prospektus dasar paling lambat 15 April yang menunjukkan kepatuhan mereka terhadap persyaratan yang diurekan dalam lembar fakta crypto etn persetujuan FCA atas prospektus ini wajib bagi etn untuk terdaftar di pasar utama dan daftar resmi berdasarkan peraturan FCA etn Bitcoin dan ethereum yang akan datang ini akan dibatasi ya hanya untuk investor profesional dan ini berarti lembaga kredit dan perusahaan investasi yang memiliki izin untuk beroperasi di pasar keuangan akan menjadi satu-satunya yang dapat berpartisipasi sementara untuk investor retail ini tidak termasuk dengan meningkatnya minat investor institusional ya maka pasar aset digital ini menghadirkan peluang yang berkembang sangat sangat pesat ya bagi LSI dan jika bursa ini dapat menciptakan lingkungan yang teregulasi dan aman untuk aset digital maka hal ini akan menarik investasi dan membantu Inggris mempertahankan keunggulannya dalam ekonomi aset digital guys nah ini menarik ya langkah yang dilakukan oleh Inggris ini guys dan Inggris tidak mau kalah dengan Amerika ya dan dia juga tampaknya mengambil opportunity juga ya dari potensi Bitcoin dan ethereum ini guys dan tidak menutup kemungkinan ya suatu saat nanti bisa saja aset-aset seperti Ripple dan teman-temannya yang lain ini juga bakal ditawarkan oleh institusi besar juga guys nah ini menarik ya jadi kita akan pantau lagi guys perkembangannya ini dan tentu saja ya sedikit banyak ini pasti akan men-trigger harga dari Bitcoin dan juga ethereum itu sendiri guys jadi kemungkinan untuk kenaikan selanjutnya tampaknya untuk Bitcoin ini bakal masih berlanjut ya itu juga untuk ethereum guys jadi kalian tetap optimis aja ya jangan kalian jual kalian tetap hold aja oke lanjut kita lansir dari harian dailycoin ya dan ini kabar terbaru dari poligon GFM yang kemarin sempat padam ya karena adanya masalah sequencer jadi diinformasikan bahwa pemadaman poligon GFM ini telah teratasi dan pertanyaannya apa yang menyebabkan penghentian jaringan ini ya jadi poligon GFM melanjutkan operasi normal setelah krisis akhir pekan lalu guys jadi pada bulan Maret 2023 poligon Labs melemparkan topinya ke dalam ring ethereum layar 2 dengan meluncurkan poligon GFM dalam versi betanya namun setahun setelah peluncurannya ada tanda-tanda bahwa jaringan tersebut belum mencapai bentuk akhirnya guys atau bisa dibilang masih beta ya Nah pada tanggal 23 Maret 2024 jaringan ini mengalami hambatan yang menghentikan produksi blok setidaknya selama 10 jam guys namun menurut pengembang pada saat artikel ini ditulis ya masalah yang menyebabkan pemadaman selama berjam-jam ini telah teratasi dan jaringan telah kembali beroperasi secara normal tetapi apa yang menyebabkan jaringan ini terhenti ya jadi pengembang poligon GFM melakukan perbaikan darurat pada hari Senin 25 Maret kemarin dimana poligon Labs mengungkapkan bahwa para pengembang telah sepenuhnya menyelesaikan masalah yang menyebabkan pemadaman poligon GFM pada akhir pekan lalu dan dan menurut perusahaan resolusi tersebut mengikuti intervensi oleh Dewan Darurat Jaringan ya yang merupakan sekelompok kecil peserta jaringan yang dipercaya untuk mengawasi peningkatan dan turun tangan ya selama krisis ini guys yang memungkinkan pengembang untuk menerapkan perbaikan menurut pernyataan tersebut para pengembang akan merilis laporan lengkap tentang apa yang menyebabkan masalah ini pada awal minggu depan mereka awalnya mengaitkan pemadaman tersebut dengan sekuenser jaringan ya dimana perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memesan transaksi di jaringan yang tidak sinkron dengan mainnet ethereum dan laporan tersebut kemungkinan akan merinci akar penyebab insiden ini guys jadi ini menarik ya kita tunggu aja nanti minggu depan ya untuk perilisan atau perincian dari masalahnya karena ini cukup menarik karena seperti yang kalian tahu ya Polygon ini bukanlah blockchain kecil ini blockchain besar guys dan juga terjadi sesuatu kepada Polygon ya meskipun ini project sampingan dari Polygon itu sendiri tapi kemungkinan besar nanti untuk Polygon ZK EVM ini akan mempunyai potensi yang sangat besar sekali ya apalagi untuk teknologi ZK atau Zero Knowledge ini ini belakangan ini memang lagi sangat diminati ya oleh para pecinta crypto guys karena tentu saja dari semua layanan dan juga keunggulan yang diberikan oleh teknologi ZK ini yang sangat-sangat menggiurkan guys oke kita lanjut ke informasi berikutnya dan kita lanjut dari harian crypto Slate dan ini menarik juga informasinya dimana Swift ini menyelesaikan tahap uji coba guys keduanya ya untuk CBDC dengan kontrak pintar dan kemampuan penyelesaian atau mic guys nah ini menarik ya jadi uji coba perusahaan ini melibatkan teknologi buku besar digital secara lebih luas ya dimana Swift mengatakan pada tanggal 25 Maret bahwa mereka menemukan beberapa aplikasi untuk solusi mata uang digital bank sentral atau CBDC setelah uji coba selama enam bulan yang sukses perusahaan tidak membuat CBDC sendiri melainkan mengembangkan solusi yang saling terkait ya untuk CBDC yang sudah ada yang dijuluki connector Swift secara luas menggambarkan dan platform ini memiliki aplikasi dalam perdagangan digital sekuritas dan perdagangan luar negeri Swift juga mencatat bahwa versi platform yang akan datang dapat diperluas ke area di luar CBDC seperti jaringan setoran tokenize yang dipimpin oleh bank kasus penggunaan khusus termasuk pembayaran perdagangan dan valuta asing pengiriman versus pembayaran atau DVP dan mekanisme penghematan likuiditas Swift mengatakan bahwa solusi sandboxnya ini melibatkan beberapa jaringan teknologi buku besar digital atau DLT dan perusahaan ini menggunakan hyperledger besu untuk platform tokenisasinya perusahaan ini menggunakan RT Corda dan hyperledger fabric untuk jaringan pembeli dan penjual serta instruksi penyelesaiannya Swift juga menjelaskan penyelesaian dan pertukaran atom sebuah pendekatan berbasis blockchain atau DLT untuk penyelesaian yang melibatkan pertukaran dua aset secara instan dan simultan jenis penyelesaian ini mirip dengan pengiriman versus pembayaran atau DVP dalam jaringan keuangan tradisional platform ini juga menggunakan kontrak pintar untuk secara otomatis ya memastikan bahwa pembayaran di eksekusi setelah persyaratan terpenuhi dan keempat kasus penggunaan utama Swift melibatkan penggunaan kontrak pintar ini nah ini menarik ya jadi kita tunggu aja seperti apa implementasi dari CBDC nya si Swift ini guys karena Swift ini sedikit banyak terkena imbasnya ya dari perkembangan crypto belakang ini guys dan tampaknya Swift tidak mau berdiam diri pasrah aja dan ini menarik karena Swift akan memberikan layanan untuk CBDC ya dan ini tentu saja kedepannya nanti Swift akan tetap digunakan oleh perbankan ya karena tentu saja perbankan saat ini yang kita gunakan kalau tanpa menggunakan jaringan Swift kita tidak bisa melakukan transfer ataupun deposit dan lain-lain guys dan tentu saja ini potensinya sangat besar sekali oke jadi kita tunggu aja nanti untuk implementasi seperti apa dan kita tunggu guys suatu saat nanti untuk penggunaan CBDC kedepannya ini seperti apa dan apakah nanti di negara kita akan mengadopsi CBDC juga atau mungkin ada alternatif yang lain kita akan lihat dan tentu saja kita akan menjadi saksi hidup ya Insya Allah nanti jika kita sudah meluncurkan CBDC kita akan jadi saksi sejarah guys dan ini menarik banget oke jadi cukup ya untuk informasi hari ini nanti kita akan sambung lagi di Twitter jadi kalian gabung aja disitu dan stay tune kemudian untuk rekomendasi projek-projek baru baik yang lagi pre-sale ICO ataupun lagi ngadain testnet airdrop nanti kita akan share di akun telegram ya baik yang grup ataupun channel kalian gabung aja disitu ya dan dapatkan kesempatan yang lebih baik ya bagi daripada teman-teman yang lain yang mungkin baru masuk belakangan Oke so jadi seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita ketemu lagi di informasi berikutnya peace sub indo by broth3rmax